halo sahabat saya sekarang berada di depan pohon bougainville ya sahabat ini bougainville yang sudah ada tiga warna ya sahabat ini warna pink dan ini warna putih sahabat ini hasil dari sambung pucuk dan nanti saya akan mengambil entres dari pohon bougainville ini ya sahabat untuk disambung dan ini hasil-hasil sambung pucuk saya sahabat masih belum saya buka sungkupnya dan ini nanti saya isi dengan beberapa warna ya sahabat warna putih warna pink warna merah seperti itu ya sahabat kalau yang masih orisinil yang ini sahabat udah masih masih orisinil nanti ini saya akan isi dengan warna putih ya sahabat simak terus video saya sahabat dan alat-alat yang disiapkan adalah plastik untuk menyungkup terus kali plastik tidak lupa benda tajam menggunakan silet ya sahabat kita akan potong disini saja sahabat jadi nanti kita bisa mengisinya dengan warna lain di sebelah sana ya sahabat nah beti ini saja potong dan dari batang yang kita potong tadi sahabat kita bisa menyeteknya kembali sahabat kita potong-potong segini saja agar nantinya kita dapat menyambungkan atau mengisinya lagi ya sahabat dengan jenis-jenis warna lain seperti itu sahabat karena buken fil ini sangat mudah atau gampang untuk disetek dan setelah tumbuh tunas kita bisa menyambung mengisinya dengan warna-warna yang menarik seperti itu sahabat nah kita sudah menyiapkan tanah di dalam polybag seperti ini sahabat tinggal kita tancap-tancapan saja seperti ini sahabat tinggal ditaruh tempat yang teduh ya sahabat dan caranya adalah kita belah tengah sahabat nah ini harus lurus ya sahabat belah tengah seperti ini ini harus benar lurus nah di sebelah tengah untuk nanti kita masukkan potang atas dengan warna lain ya sahabat kita tinggal menyayap dengan warna putih tadi ya sahabat yang kita ambil kita bisa merapikan kita bikin lancip jajah sahabat nah seperti ini sahabat kita lurus ya tinggal masukkan roce sahabat tinggal masukkan roce sahabat nah putih ini ya sahabat sudah terlihat proses sambung pucuk bougainville sudah selesai sahabat dan ini sudah ada calon bunga sahabat saya mengambilnya diharapkan nanti bila mana sudah hidup dia akan terus mengeluarkan bunga seperti itu sahabat jadi tidak kita menunggu lama seperti itu nah kita tinggal proses penyungkupan sahabat kondisi entrance tersebut tetap dalam kondisi lembang baik terima kasih sahabat sampai disini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih